Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said bertemu Kiai membahas Pilkada Jawa Tengah. Sementara itu, Poros baru berencana mengusung calon kepala daerah lain dalam Pilkada Jawa Tengah. Bakal calon Gubernur Jawa Tengah, Kualisi Gerindra, PKS dan Pan Sudirman Said terus mencari dukungan. Sudirman Said bersama Kiai di Pondok Pesantren Al-Wahdah menggelar diskusi bakal calon wakil Gubernur Jawa Tengah. Sudirman Said memiliki dukungan tiga partai politik berjumlah 29 kursi, terdiri dari Partai Gerindra 11 kursi, PKS 10 kursi, dan PAN 8 kursi. Sementara itu, P3, Golkar, dan Partai Demokrat berencana membentuk Poros baru untuk Pilkada Jawa Tengah. P3 menjalin komunikasi dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat karena saat ini hanya dua kubu yang akan mengikuti Pilkada Jawa Tengah, termasuk Koalisi Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Setelah melakukan komunikasi satu sama lain. Memenuhi syarat minimal 20 kursi untuk mengajukan calon kepala daerah Pilkada Jawa Tengah. P3 memiliki 8 kursi DPRD Jawa Tengah, Partai Golkar memiliki 10 kursi, serta Partai Demokrat memiliki 9 kursi. Sementara itu, PDI Perjuangan akan mengumumkan bakal calon kepala daerah Pilkada Jawa Tengah pada 4 Januari besok. PDIP mengisyaratkan mengusung calon kepala daerah tanpa berkoalisi dengan parpol lain. PDIP memiliki 31 kursi DPRD Jawa Tengah yang memungkinkan mengajukan nama calon kepala daerah tanpa berkoalisi. Tim Liputan, Berita 1.